Saudara, sungguh bersyukur kalau hari ini, saudara, di hari Penta Kosta, tepat di hari Penta Kosta, kita akan bersama-sama, saudara, untuk menyaksikan, saudara, akan peneguhan, peneguhan Perdita Surya Suripan yang sebelumnya sebagai PCS Gembala Jemaat GKI Palembang. Hari ini, saudara, akan ditegukan dalam suatu upacara, saudara, peneguhan sebagai Gembala GKI Jemaat Palembang. Saya akan membacakan, sebelumnya saya akan memanggil untuk saudara, saudara Perdita Surya Suripan bersama dengan semua, boleh maju ke depan, saudara. Saya akan membacakan, saudara, ya. Saya akan membacakan surat penempatan tugas nomor 1998, garis miring BPMS GKI, strip 6 Romawi, garis miring 6 Romawi, garis miring 2022, Jakarta, 5 Juni tahun 2022. Perihal surat penempatan tugas ditujukan kepada perintah Surya Suripan, salam dalam kasih Kristus Yesus. Berdasarkan hasil keputusan rapat BPMS GKI, pada tanggal 24 Mei 2022, perihal pengaturan penempatan tugas rohaniwan GKI, maka dengan ini kami menugaskan, Perdita Surya Suripan sebagai Gembala di GKI Jemaat Palembang, terhitung sejak tanggal 1 Juni tahun 2022, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus di kemudian hari. Demikian surat kami, besar harapan kami agar keputusan penugasan ini dapat mendatakan kemajuan bagi pelayanan kita bersama. Kiranya semangat sentralisasi, kesatuan visi dan misi, serta kerjasama yang telah terjalin selama ini, dapat semakin kita tingkatkan, demi mewujudkan visi dan misi GKI, Gereja yang mulia dan misioner. Tuhan memberkati. Teriring salam dan doa, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, Perdita Yones Adri Hartopo, PSD Ketua Umum, Perdita Joni Suki Chayono, Sekretaris Umum. Selanjutnya, saya akan memimpin untuk peneguhan, peneguhan Gembala Jemaat GKI Palembang. Yang pertama dasar peneguhan, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Majelis dan Jemaat GKI Palembang, kita berimpun di tempat ini, dalam Gereja Tuhan, untuk meneguhkan Perdita Surya Sudipan ke dalam Jabatan Gembala Jemaat GKI Palembang. Perdita Surya Sudipan dan saudara-saudara yang ada di sini, dengarkanlah firman Tuhan, yang menjadi dasar pelayanan Gembala. Dalam Efesius Pasal 4, 11-12, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Jemaat Efesius, dan juga kepada kita sekalian demikian. Ialah yang memberikan baik Rasul-Rasul maupun Nabi-Nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun Gembala-Gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kurus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Juga Tuhan Yesus telah berpesan, memberi perintah kepada murid-muridnya demikian. Pergilah, jadi kalah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus, dan ajalah mereka, melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Sebab itu, kami memberitakan firman, dan melayani, di samping melakukan baptisan kudus, dan perjaman kudus, sesuai dengan perintah Kristus. Demikian juga kita. Mendengar perkataan Tuhan kita Yesus Yesus, yang dikatanya kepada murid-muridnya, dan pelayan-pelayannya, barang siapa, kata Tuhan Yesus, barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia, ia mengutus aku. Matus 10 ayat 40. Karena itu, jagalah dirimu, dan jagalah seluruh kawanan, sekarang kamu lah, yang ditetapkan roh kurus, menjadi penilik, untuk mengembalakan jaman Allah, yang diperolehnya, dengan darah anaknya sendiri. Ini adalah nasihat, sekaligus perintah, kepada gembala, dalam hal ini, Perdita Suria Sudipan, untuk mengembalakan, seluruh kawanan jaman Allah, dijaga sudah. Karena engkau lah yang ditetapkan roh kurus, menjadi penilik, pengembala, untuk mengembalakan jaman Allah, yang sudah diperoleh, dengan darah Yesus, Yesus sendiri. Saya akan bertanya, kepada Perdita Suria Sudipan, dan jawablah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini, setelah semuanya saya tanyakan, baru saudara bisa menjawabnya. Yang pertama, apakah saudara percaya, bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan, untuk melayani, sebagai gembala, di GKI Jemaat Palembang? Yang kedua, apakah saudara, menerima, kitab perjanjian lama, dan perjanjian baru, sebagai firman Allah, yang diilhamkan, yang tidak ada salahnya? Yang ketiga, apakah saudara berjanji, akan melakukan tugas dengan baik, dan setia, sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, apakah saudara menerima, tata gereja, gereja Kristus Yesus, sebagai pegangan pemerintahan, dalam kesatuan gereja, Kristus Yesus, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia, dengan sekenap hati saya. Kita sudah mendengar, saudara, beliau sudah mengatakan, ya, bersedia, kita menjadi saksi, semuanya menjadi saksi, pada hari ini. Silahkan, sekarang nyatakan, ikrar janji, jabatan saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya, dan di hadapan seluruh jemaat. Hari ini, Allah memanggil, dan meneguhkan saya, ke dalam jabatan, sebagai gembala, di GKI Jemaat Palembang. Maka dengan sukacita, saya menerima jabatan yang kudus ini, di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad, dan berjanji, sesuai dengan rahmat, dan kasih karunia Kristus, yang dianugerahkannya kepada saya, untuk, satu, setia dan melaksanakan tugas, dan tanggung jawab. Dua, taat dengan tata gereja, gereja Kristus Yesus. Tiga, menjadi teladan dalam doa, kebenaran, dan kebajikan, bagi sesama manusia, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sang pemimpin gereja. Empat, bekerja sama sehati, sepikir dengan segenap hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan jemaat gereja. Kelima, memwujudkan kesatuan, dan persatuan, dalam tubuh gereja Kristus Yesus. Keenam, berdedikasi penuh, demi tercapainya, visi dan misi, gereja Kristus Yesus, itu gereja yang mulia, dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alah Bapak Alah Putra yaitu Yesus Kristus Dan Alah Ruh Kudus Sebagai hamba Tuhan Aku menegukan engkau dalam jabatan Gembala GKI Palembang Kiranya Alah Ruh Kudus memenuhi engkau Dengan segala hal yang dibutuhkan Untuk mengembalakan domba-domba Alat yang dipercayakan kepadamu Dan kiranya Tuhan mengaruhkan himat, bijaksana Dan kuasa untuk membawa jiwa-jiwa Mengalami kasih karunia Tuhan Kiranya Bapak yang penuh kasih Mengaruhnya akan pertolongan yang ajaib Melalui Ruh Kudus yang dilimpahkan Pada hari Pentecostal ini Memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus Kepada dunia ini Demi nama Yesus Kristus Aku serahkan engkau Sepenuhnya Dan kiranya Tuhan menyertai engkau selama-lamanya Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Silahkan pendeta surya Menghadap kepada jemaat Jemaat yang kasih Tuhan inilah pendeta surya Sudipan, gembala saudara Hari ini resmi sebagai gembala Jemaat di Kepalembang, Bukalagi PCS Terima, dukung, doakan Agar supaya nama Tuhan dimuliakan Senantiasa Dengarkalah apa yang boleh menjadi nasihat Nasihat yang baik kepada saudara Dan pendeta surya, sudipan inilah Kawanan dombala yang dipercayakan Sudara gembala kan Sama dengan semua Tuhan Sungguh memberkati kita pada hari ini Amin, setelah ya Terima kasih, silahkan duduk setelah ya Dan silahkan duduk, terima kasih pendeta surya Sebentar pendeta surya Saya berikan suratnya Suratnya sekali yang bisa berikan Karena saya sendiri tidak bisa memperkenalkan Untuk surat pengangkatannya Dan silahkan duduk setelah ya Terima kasih 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 Terima kasih